Selamat datang di channel ini, rekan-rekan video ini kita membahas selanjutan soal-soal HOTS Formasi Penata Layanan Operasional untuk Seleksi P3K Jadi soal-soal ini merupakan soal kompetensi teknis khusus jabatan penata layanan operasional Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap soal-soal untuk seleksi P3K Apakah kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara Untuk semua formasi rekan-rekan bisa menghubungi admin kami, admin soal Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi Silahkan klik link WA yang ada di kolom deskripsi dan kolom komentar Nanti rekan-rekan akan terhubung secara otomatis kepada admin bank soal Konfirmasi terkait dengan jabatan atau formasi yang dilamar pada seleksi tahun ini Nanti admin akan menyiapkan soal-soalnya sesuai dengan formasi dan jabatan yang rekan-rekan lamar Nah rekan-rekan video ini kita lanjut ke soal nomor 155 untuk formasi penata layanan operasional Kepada rekan-rekan ayo kita sama-sama latihan soal silahkan tuliskan di kolom komentar Jawaban yang menurut rekan-rekan benar ya Misalnya saja jawaban 155 A, B, C, D, atau E tuliskan di kolom komentar Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya ya ini Anda ingin memastikan bahwa semua pegawai memahami perubahan kebijakan baru Apa langkah yang sebaiknya diambil? A, mengadakan sosialisasi mengenai kebijakan baru B, mengirimkan email kepada pegawai tentang kebijakan baru C, mengganti pegawai yang tidak memahami kebijakan D, meningkatkan pengawasan terhadap pegawai E, menerbitkan panduan tentang kebijakan baru Rekan-rekan silahkan tuliskan di kolom komentar untuk soal nomor 155 ini Jawabannya A, B, C, D, atau E tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang Kita lihat jawabannya adalah A Ya ini jika ada kebijakan baru maka yang perlu kita lakukan adalah Mengadakan sosialisasi mengenai kebijakan baru Jadi langkah-langkah A, B, C, D, atau E ini memang ada langkah-langkah yang bisa kita ambil Namun yang paling tepat atau langkah pertama yang paling tepat Yang bisa dilakukan adalah mengadakan sosialisasi mengenai kebijakan baru Kita lanjut ke soal nomor 156 Untuk jabatan penata layanan operasional Pertanyaannya adalah Anda ingin meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam layanan yang diberikan Nah langkah yang paling tepat adalah A, mengadakan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat B, mengganti pegawai yang tidak responsif C, meningkatkan anggaran untuk promosi D, menerapkan sistem umpan balik untuk masyarakat E, mengadakan pelatihan untuk pegawai Soal nomor 156 Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar 5 detik dari sekarang Kita lihat jawabannya adalah A Yang ini mengadakan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Adalah langkah awal yang penting untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam layanan Jadi rekan-rekan dalam tugas pokok penata layanan operasional Salah satunya adalah Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik yang diberikan Nah salah satu langkah awal yang tepat untuk dilakukan Sebelum melakukan kegiatan itu adalah mengadakan survei Yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Kita lanjut ke soal 157 Anda ingin meningkatkan transparansi dalam layanan yang diberikan Apa langkah yang paling tepat? A, meningkatkan komunikasi mengenai layanan B, mengganti pegawai yang tidak jujur C, menerapkan sistem laporan terbuka untuk masyarakat D, mengurangi jumlah informasi yang diberikan E, meningkatkan anggaran untuk promosi layanan Soal nomor 157 Jawabannya A, B, C, D atau E Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang Baik kita lihat jawabannya adalah C Yakni menerapkan sistem laporan terbuka Untuk masyarakat, hal ini merupakan salah satu langkah yang tepat Untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat Inilah salah satu upaya apabila seorang penata layanan profesional ingin meningkatkan transparansi di dalam layanan yang diberikan Yakni menerapkan sistem laporan terbuka bagi masyarakat Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pertanyaan nomor 158 Pertanyaannya adalah Anda ingin memastikan bahwa layanan yang dapat diakses oleh semua kalangan Apa langkah pertama yang seharusnya diambil apabila seorang penata layanan profesional ingin layanan bisa diakses semua kalangan Kata kunci soalnya adalah layanan dapat diakses semua kalangan Pilihan jawabannya A, mengadakan sosialisasi layanan kepada masyarakat B, menerapkan teknologi untuk memudahkan akses C, mengganti pegawai yang tidak ramah D, meningkatkan anggaran untuk layanan E, melakukan analisis kebutuhan aksesibilitas Nomor 158 Kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang Kita lihat jawabannya adalah E Yakni melakukan analisis kebutuhan aksesibilitas Pembahasannya Melakukan analisis kebutuhan aksesibilitas ini adalah langkah awal yang penting untuk memastikan layanan dapat diakses oleh semua kalangan Inilah salah satu upaya yang bisa kita lakukan apabila kita selaku penata layanan operasional itu ingin menetapkan layanan itu dapat diakses oleh semua kalangan Jadi rekan-rekan jawabannya disini semua hampir sama ya tetapi kita perlu menyelesaikan kembali dengan kata kunci yang ada di soal Kata kunci di soal adalah layanan dapat diakses oleh semua kalangan sehingga melakukan analisis kebutuhan aksesibilitas Ini aksesibilitas itu terkait atau relevan dengan kata kunci yang diinginkan oleh soal itu Jadi tips dalam menjawab persoalan-persoalan atau soal-soal hot seperti ini rekan-rekan bisa mencari kata kunci yang diinginkan dari setiap pertanyaan Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya pertanyaan nomor 159 Anda ingin meningkatkan kapasitas pegawai dalam memberikan layanan Jadi kata kuncinya adalah kapasitas pegawai Meningkatkan kapasitas pegawai Nah langkah yang paling tepat adalah Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan Mengganti pegawai yang tidak berkinerja baik C. Meningkatkan anggaran untuk pelatihan D. Menerapkan teknologi baru tanpa pelatihan E. Mengurangi jumlah pegawai Jawabannya kira-kira A, B, C, D, atau E Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang Baik kita lihat jawabannya adalah A Yang ini mengadakan pelatihan karena disini sudah sesuai atau relevan dengan kata kunci dari soal ini Yang ini meningkatkan kapasitas pegawai Jadi tentu mengadakan pelatihan adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam memberikan layanan Kita lanjut ke soal berikutnya Soal nomor 140 160 ya maksud saya Anda ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan efisien dan efektif Apa langkah pertama yang seharusnya Anda lakukan Jadi disini kata kuncinya adalah layanan yang efisien dan efektif Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah A. Menganalisis kinerja layanan yang ada B. Mengganti pegawai yang tidak efisien C. Menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan layanan D. Mengadakan pelatihan untuk pegawai E. Meningkatkan anggaran untuk pengadaan teknologi pelayanan Kira-kira soal nomor 160 Jawabannya A, B, C, D, atau E Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang Baik kita lihat jawabannya adalah A. Menganalisis kinerja layanan yang ada Jadi rekan-rekan untuk memastikan sebuah layanan itu bisa diberikan efisien dan efektif Tentu langkah pertama adalah Menganalisa kinerja layanan yang ada Sehingga dengan adanya analisa Ini tentu akan memberikan gambaran kepada kita Untuk bagaimana caranya meningkatkan pelayanan agar lebih efisien dan lebih efektif Kita lanjut ke soal berikutnya Soal nomor 161 Anda dihadapkan pada tantangan untuk memberikan kepuasan pelanggan Apa langkah pertama yang harus Anda ambil? Jadi kata kuncinya adalah Meningkatkan kepuasan pelanggan Pilihan jawaban A. Mengganti pegawai yang tidak responsif B. Mengadakan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui masalah Kita bisa pakai metode eliminasi Kira-kira A dengan B ini mana yang lebih tepat? Tentu yang lebih tepat adalah B. Mengadakan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui masalah C. Menerapkan teknologi baru untuk pelayanan Mana yang lebih tepat? B atau C? Tentu yang lebih tepat adalah B Sehingga C ini bisa kita eliminasi D. Mengurangi biaya untuk layanan E. Meningkatkan promosi layanan Kira-kira mana yang lebih tepat? Tentu bisa saja yang lebih tepat adalah B Yang ini mengadakan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui masalah Jadi salah satu tips bagi rekan-rekan Rekan-rekan bisa menggunakan teknik eliminasi Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pilihan seperti ini Kenapa kita harus menggunakan teknik eliminasi? Oleh karena semua opsi jawaban ini adalah tepat Namun ada yang lebih tepat Sehingga memiliki poin nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain Tentu dengan mendapatkan nilai yang lebih tinggi Rekan-rekan bisa meningkatkan hasil ujian Sehingga bisa lolos dalam perankingan Jadi seperti itu Rekan-rekan bisa menggunakan teknik eliminasi Seperti yang saya gunakan tadi Demikian rekan-rekan sedikit soal Terkait dengan kompetensi teknis penata layanan operasional Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan Ribuan paket soal seperti ini Rekan-rekan bisa menghubungi admin kami Silahkan konfirmasi jabatan Dan informasi yang dilamar pada seleksi tahun ini Rekan-rekan bisa mengklik nomor WA Yang saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar Nanti akan terhubung secara otomatis kepada admin bank soal Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih